Rema hari ini, Ephesus pasal kelima ayat 15 dan 16. Karena itu, perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Periode emas, terutama dalam perkembangan anak, adalah masa-masa awal yang sangat penting. Ini adalah waktu krusial untuk pertemuan fisik, emosional, dan kognitif anak. Orang tua yang memahami hal ini, akan berusaha meminimalkan kesalahan selama periode emas tersebut. Begitu juga dengan periode emas yang Tuhan berikan kepada kita. Melewatkan periode emas berarti kehilangan kesempatan untuk meraih kemenangan besar. Sebaliknya, jika kita sadar akan kedatangan periode emas, kita dapat menghindari kesalahan, memanfaatkan kairos Tuhan dengan baik, dan mengalami percepatan dalam mencapai rencananya. Kata seksama yang digunakan oleh Paulus, yaitu akribos, berarti benar, akurat, konsisten, dan sempurna. Evaluasilah hidup kita, perbaiki yang salah, dan tingkatkan kualitas diri untuk masa depan. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan seperti orang yang bebal. Gunakan sarana yang ada seperti membaca firman, membangun kehidupan pujian penyembahan melalui pondok daud, bergabung dalam kelompok sel, dan memanfaatkan semua fasilitas pertumbuhan rohani yang disediakan oleh gereja. Dengan terus mendekat pada Tuhan, kita akan lebih siap menangkap dan memanfaatkan periode emas dengan baik. Mengapa Anda harus menghindari kesalahan pada periode emas? Kesalahan apa yang pernah Anda lakukan saat Anda berada dalam periode emas? Apa komitmen Anda agar Anda tidak kehilangan momen periode emas dan menghindari terjadinya kesalahan? Tuhan Yesus, ajar kami untuk bisa terus mengerti dan peka akan setiap waktu dan rencanamu atas kami. Ajar kami agar tidak melakukan kesalahan saat kairosmu datang, sehingga kemenangan besar itu nyata atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hindari melakukan kesalahan pada periode emas.